Sekarang kita masuk ke... Ketekan nih semuanya... Tidak! Stand Up Comedy! Oke, dan berikutnya akan Stand Up Comedy, Oki Lukman. Yaaay! Yang ini hanya bicara. Silahkan Oki Lukman berimprovisasi. Sekarang ini temanya enggak tentang orang gendut lagi loh. Enggak tentang gendut, enggak tentang diri sendiri. Enggak, enggak. Soalnya udah terlalu banyak yang membahas tentang orang gendut. Termasuk salah satunya Agnes Monika tuh bikin lagu juga tentang orang gendut. Yang mana? Sebelum badannya jadi berotot, Agnes tuh sempat gendut loh. Masa? Yang dia bikin lagu... Karena ku gendut... Itu mah, itu mah pas lu lagi karaoke kak. Sorry, berarti gue salah beli CD men. Oke, gue mau cerita nih tentang... Apa ya, beberapa kebiasaan turis-turis luar negeri sama turis-turis kita. Yang kalau datang ke luar negeri nih. Kalau namanya... Turis kita, kita sebut turis kita aja ya. Turis kita nih, kalau udah mau berangkat tuh udah heboh sendiri. Pasti rame banget, dia ngasih tau temennya. Eh, besok gue mau ke luar negeri. Ini, ini, ini. Gitu kan. Pasti yang lain juga pasti bilangnya. Eh, jangan lupa ya. Oleh-oleh. Gitu temen. Belum berangkat udah dititipin oleh-oleh. Ya kan. Tapi kan kalau turis luar negeri. Kalau misalnya dia, aku mau pergi ke Indonesia. Gitu kan. Pasti langsung dikasih tau tuh list-listnya. Lo harus kesini, 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 kesini. Gitu temennya. Nah, baru nyampe, tiba di bandara nih biasanya. Yang namanya turis luar negeri, pasti nyampe di bandara. Dia langsung nanya. Eh, bisa beli kartu di mana? Atau bisa nyewa paket wifi? Ya kan. Tapi kalau turis kita, baru nyampe di bandara. Set, wifi money gratis. Wifi gratis, money wifi gratis. Set, wifi di pojokan, naik taksi. Bener, bener, bener. Tukan rata-rata begitu. Mohon maaf kalau yang tersinggung ya. Begitu nyampe luar, naik taksi. Set, naik taksi. Kalau turis luar negeri, nyampe sini, naik taksi. Pasti liatnya ke jendela luar. Wah, pemandangannya bagus sekali. Oh, ini Jakarta. Oh, ini Bali. Tapi kalau turis kita, nyampe luar negeri, masuk ke dalam taksi. Set, liatnya ke Argo. Argo. Lipasi dengan dipatin pemandangan. Yang ada, wah duitnya gak cukup, turun mari aja. Berhenti tiba-tiba ya kan. Itu baru di jalan. Setibanya nyampe di hotel, set. Kalau namanya bule, kalau nyampe di negara kita, nyari dong yang bisa view-nya yang bagus. Pemandangannya keluar itu ada pantainya gitu kan. Pasti itu yang dicari kan, yang paling indah. Tapi kalau turis kita, baru nyampe di hotel. Yang dicari, ah, sendalnya lumayan dicakep. Abis sendalnya, bisa jadi tuh anduknya, spraynya semua dibawain tuh kalau bisa gratis ya kan. Itu gak cuma nyampe di situ. Udah nyampe di hotel, tenang-tenang, santai-santai. Pergi dong ya kan. Set, pergi. Pertama ke mana ya? Oh iya, kita ke tempat wisata gitu kan. Halo turis luar negeri, tante kesini cari tempat wisata yang paling menyatu dengan alam. Wah, sampe disana liat-liat, oh indah sekali Indonesia. Tapi turis kita nyampe di luar negeri, langsung dia tanya, tempat wisata di mana? Taman bermainnya, katanya gitu kan. Set, dia nyampe, dia gak beli tiket foto doang di depan buat mirip satu. Udah nyampe di luar negeri, gitu kan. Padahal gak masuk. Padahal gak masuk. Cuman foto di depannya doang, unipersal gitu kan. Unipersal. Set, udah pergi ke tempat wisata, dia cari. Wah, kuliner yang paling mantap dong. Pergi kuliner. Nah, kalau boleh nyampe restoran disini, set, yang diliat menunya. Oh, ini so buncut. Apa ini so buncut? Oh, ini gado-gado. Diliatin ya. Kalau orang gitu nyampe restoran. Ini gak tau banget sih. Dia liat. Do you have chili sauce? Yang pertama ditanya itu dulu. Saus sambal. Yang kedua dia liat. Waduh, harganya mahal-mahal nih. Can I have a water? Hot water? Hot water please. Hot water. Dia bawa mie sendiri dari kantongnya. Cari dia makan mie instan kan. Maaf kalau tersinggung ya. Udah, set, set, set. Udah, yang penting gak ya dong. Foto sih boleh di restoran mahal. Cekrek. Update status. Jalan lagi. Ah, belanja. Ah, katanya gitu kan. Nah, ini belanja souvenir nih waktunya. Kalau orang luar negeri lagi belanja kesini. Pasti yang dicari belanja souvenir kan. Ah, disini yang khas apa? Patung. Lukisan. Di beli sama dia semuanya. Orang kita mau perginya ke ujung dunia. Yang dicari gantungan kunci sama tempelan. Kulkas. Tempelan kulkas. Gak pake lama. Wah, salam, salam. Yeay. Lungan, botong gilungan. Madi mau wawancara lo. Ah, si Madi gak anak siapa. Madi gak anak siapa. Madi gak anak siapa gue gak kenal. Yang anak lu salak orang. Jack.